Saya pertama mengenalkan narkoba itu karena pergaulan dan karena pengen coba-coba. Aku ovadosis dan mati selama 4-5 jam. Saya sudah coba 5 rumah sakit sampai 2018, semua menolak saya. Kenapa? Karena itu berbahaya, itu menyebabkan kanser. Kalau saya nggak terapi hormon, tulang saya akan patah, tulang saya akan melunak, tulang saya akan rapuh. Saat ini saya seorang osteoporosis survivor, mungkin sampai 13 tahun yang akan datang. Dan pada saat itu juga, saya menoposdini di usia 28 tahun. Banyak bahaya yang mengintai dari kecanduan narkoba. Mulai dari mental dan fisik yang hancur. Dan terburuknya, kecanduan narkoba mengakibatkan overdosis yang membawa kepada kematian. Kecanduan narkoba membuat hidup hancur dan kelam. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk keluar dari kehancuran dan lepas dari jerat narkoba? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Aku ovadosis dan mati selama 4-5 jam. Saya pertama mengenalkan narkoba itu karena pergaulan dan karena pengen coba-coba. Masuk SMA, saya sudah mulai jarang pulang ke rumah. Dan pergaulan saya di situ sudah mulai balap-balapan, jenis malam. Dan setiap saya pulang juga pasti berantem dengan orang tua. Jam-jam kira-kira setengah dua-an, jam dua gitu, temannya teriak-teriak. Tante, tante katanya. Saya keluar. Akhirnya saya lihat di pagar anak itu, temannya itu, banyak penuh orang. Saya lihat dia sudah terbujur di depan pintu rumah orang itu di halaman. Dengan keadaan yang sudah kucat pasi ya. Membiru kukunya pada hitam-hitam gitu. Keadaan mulutnya terbuka, setengah matanya juga terbuka gitu. Ya langsung saya ambil, saya ambil, saya bilang, kamu kenapa? Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan ampunin saya. Ampunin saya, ampunin anak saya, saya bilang begitu. Setelah di rumah sakit saya sendirian, sudah lemes saya, sudah kedinginan. Saya lemes, akhirnya saya jari toilet. Nah disitu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampunin anak saya. Kalau Tuhan sudah kasih anak kepada saya, saya minta ampun saya tidak bisa mendidik anak itu dengan baik. Tapi saya minta sama Tuhan, kasih waktu untuk dia bertobat. Saya keluar, tidak lama saya keluar, suster cari saya. Terus saya ketemu dokter, anak ibu sudah meninggal. Sudah lama, sudah beberapa jam, gitu dokter bilang. Akhirnya saya masuk, menuju ke dia tuh, saya lihat dari kejauhan, matanya sudah merem. Saya bilang, saya panggil, ya, ya, ya. Saya bilang gitu. Akhirnya dia, kata begitu. Yang saya rasa ini benar-benar mujizat, ya. Mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya berlatar belakang sebagai pemakaian narkoba selama 24 tahun. Tapi dengan keinginan dari ibu saya, dengan doa, dan dari dukungan dari keluarga, saya boleh keluar dari narkoba. Tapi itu bukan sesuatu yang gampang. Karena bagi manusia itu kan tidak mungkin untuk memiliki keinginan dari narkoba. Apalagi dengan kekuatan kita sendiri. Itu pasti nggak gampang. Karena selama pemakaian narkoba lima tahun aja, itu pasti ada sesuatu yang dibilang urat syarabnya putus, atau apa, terganggu, atau apa. Tapi dengan dari doa, dan dari memang itu Tuhan yang kasih, saya bisa sampai sekarang, dan saya sekarang sebagai hamba Tuhan. Itu semua karena kemerahuan Tuhan ke dalam kehidupan saya. Bangga punya Tuhan yang melahsyat, yang luar biasa. Mengubahkan anak saya. Ya kan? Memperbarui hidupnya. Sehingga setelah sekolah, melayani Tuhan, dikasih upah. Dikasih penolong buat menolong dia. Sampai pada dia menikah. Tuhan dengan kuasanya yang sangat dasar, dia ajaib, bukan saya seperti sekarang. Buat ibu-ibu ya, orang tua, dimana pun ada, kalau mempunyai anak yang seperti anak saya yang masa lalu, saya minta, dukung dia di dalam doa, terus tetap di dalam doa, jangan putus-putusnya berdoa untuk anak-anak. Dan saya minta juga, jangan ibu orang tua mengeluarkan kata-kata yang mengutuk kepada anak kita. Terima kasih. Walaupun, saya sudah melakukan banyak hal yang, kadangkali, bikin mama kecewa, tapi saya bangga, karena mama selalu duain saya. Sampai sekarang saya boleh melayani. Tuhan, terima kasih, ma. Jangan ragu untuk datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi dia. Kuasa Tuhan nyata bagi kita yang datang, berdoa, dan berharap kepadanya. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, sakit penyakit membuat dia berada di dalam ketakutan. Namun ketika dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan untuk dia melewati semuanya. Mari kita ngobrol dengan dia. Hari ini solusi kedatangan kakak Dewi Fajar Indah, manggilnya apa kak? Dewi Thomas sih. Kak Dewi Thomas? Oh. Ini jadi nama apa nih? Karena perbedaan data ini. Karena kan aku, istrinya Bapak Joshua Thomas, jadi beliau pengennya, disebutnya ya Dewi Thomas aja. Oke kita ulang, hari ini solusi kedatangan kakak Dewi Thomas. Aduh, apa kabar kak? Luar biasa. Oke, hari ini kita mau ngobrol, tentang perjalanan kak Dewi ini. Yang aku tahu, kak Dewi ini harus berjuang, menjadi pejuang, untuk menghadapi penyakit yang diderita kak Dewi, yang dialami kak Dewi. Boleh cerita sedikit gak sebenarnya, penyakit apa sih yang harus dilawan, dilewati hari-hari ini? Ya, puji Tuhan, ya semuanya harus ngomong puji Tuhan ya, karena apapun baik buruk ya, Tuhan izinkan gitu ya. Saat ini, saya seorang osteoporosis survivor, mungkin sampai, 13 tahun yang akan datang, bermula ya, jadi boleh cerita bermulanya. Boleh, boleh, boleh. Bermulanya, dari saya hamil, anak kembar, laki-laki perempuan, namanya Jacob Joana, itu, 2014 saya hamil, saya menikah 2013, saya hamil 2014, dan selama kehamilan, gak ada apa-apa. Aman. Smooth semuanya, sampai di 4D, nah di 4D itu, anaknya dua-duanya laki-laki. Oke. Nah, seminggu sebelum, melahirkan, mendadak, itu menjadi laki-laki perempuan. Oke. Oke. Terus, melahirkan, mendadak, karena, ada kontraksi. Waktu melahirkan itu, sebenarnya gak, gak, dilihat, ada apa-apa, hanya, apa ya, hanya ada kontraksi, jadi, ada perpendekan mulut rahim. Nah, dokter kasih pematangan paru, beberapa hari, saya udah bedres, di rumah sakit, ternyata pecah ketuban. Oke. Akhirnya anak-anak, harus dilahirkan, langsung dilahirkan, di hari Senin, tanggal 29 September, 2014, saya itu, operasi, dari jam 9 malam, sampai setengah 1 pagi. Oke. Waktu saya di operasi, diangkat, udah diangkat bayi-bayi, pas, perut dibuka, ternyata ada 2 buah kista. Oke. Kistanya, sebesar kepala bayi, sebesar brokoli. Dua-duanya? 1, 500 gram. Oke. Yang sebelah kiri, panjangnya 20 cm. Kayak ibaratnya, waktu melahirkan itu, kayak apa ya, kayak roller coaster, kita udah, ngarepin, wah, berubah nih, laki-laki perempuan, i dasyat ya Tuhan. Lengkap nih ya sekarang. Iya kan gitu. Tiba-tiba, das gitu, dalam semalem, dua-duanya gak dijamin hidup. Oke. Tapi, yang lebih mencengangkannya adalah, suami saya dipanggil masuk, sama dokter, itu, sekitar, sebelum setengah 1 malam. Jadi dokter katanya sudah, cuci usus saya. Jadi dibuka, suami saya dipanggil masuk, dokter balik badan, perutnya masih ngangak begini, disuruh lihat, kisahnya. Oh. Jadi kalau misalnya diangkat, sesuatu, organ hidup gitu, harus tanda tangan. Nah, waktu di tanda tangan itu, mungkin, nah ini, ini awal mulanya, mungkin suami saya gak ngerti, konsekuensinya dan, efek, panjangnya, panjangnya untuk saya. Waktu itu dibilang sama dokter, Pak, ovarium ibu, udah rusak, karena terlilit kista. Oke. Dan satu lagi, kita udah sayat-sayat, sisain beberapa bagian, tidak bisa, karena itu, darah sudah nyebar. Oke. Jadi, dua-duanya harus dipotong. Suami saya tuh, ya, kalau laki-laki yang lain, mungkin ngeliat darah, udah gemeteran, apalagi perut ngangak. Dia udah, dia udah gemeteran, udah kayak, disuruh tanda tangan, kebayang gak bro? Disuruh tanda tangan, udah, saat gitu, yang penting, istri saya hidup. Oke. kata dia gitu. Dia keluar, disaksikan sama mama papa saya, mertua saya, dia nangis, ngeraung-raung disitu. Ya, udah kayak anak kecil, kayak, dia nanya sama dokter, anak saya gimana dok? Anak saya gimana? Kita gak bisa pastiin pak. Tapi, ibu udah gak bisa punya anak lagi. Das lah, rasanya kan. Itu kayak hancur semua. Kebayang gak kalau misalnya ternyata emang, dua-dua anak-anak gak bisa. Selamat. Selamat dan. Terus gak bisa punya anak lagi. Itu tuh, dia ngeraung-raung, udah jelalatan kayak, di lantai, keluar dari ruang operasi, udah nangis-nangis dia. Udah nangis-nangis. Tapi, saya salut sih sama, sama, sama mental dia, yang yaudah, yaudah Tuhan, yaudah. Terserah Tuhan aja, yaudah gitu. Tetap bersedih, tetap menangis, namun menyerahkan semuanya ke Tuhan. Iya. Dan disitu yaudah, ovarium saya dipotong, dua-duanya, tanpa sisa, sama sekali. Dengan, ya itu, dengan, dengan, dengan tidak adanya pengetahuan dari suami saya. Bahwa ada resiko berkepanjangan. Dan pada saat itu juga, saya menopos dini. Di usia, 28 tahun. Dokter hanya bilang begini, Ibu Dewi, kondisi Ibu Dewi ini langka. Karena, tercatat saya, kasus pertama, untuk orang yang kehilangan kedua ovarium, setelah melahirkan anak kembar. Baru kasus pertama di Indonesia. Tidak pernah ada lagi. Orang yang langsung kehilangan ovarium, Setelah melahirkan anak kembar. Dan kasus keempat, orang yang kehilangan ovarium, di bawah usia 30 tahun. Wow. Jadi disitu, dokter cuma bilang, adalah, saya, harus hidup sehat. Healthy lifestyle aja. Karena di Indonesia, tidak bisa terapi hormon. Untuk kasus saya, yang kehilangan kedua ovarium, hanya bisa terapi hormon. Tapi di Indonesia, saya sudah coba, 5 rumah sakit, sampai 2018, semua menolak saya. Kenapa? Karena itu berbahaya, itu menyebabkan cancer. Jadi, baratnya, kondisi saya ini, maju kena, mundur kena. Kalau saya, gak terapi hormon, tulang saya akan patah. Tulang saya akan melunak, tulang saya akan rapuh. Tapi kalau saya terapi hormon, ada resiko, resikonya sangat tinggi, untuk cancer dan ginjal. Wow. Pada akhirnya memutuskan, untuk berani, melakukan, terapi hormon. Walaupun harus menghadapi, resiko-resikonya. Apa yang membuat, akhirnya memutuskan, oke, walaupun resikonya besar, tapi aku, akan melangkah, untuk melakukan terapi hormon. Anak-anak. Aku harus membesarkan mereka. Membesarkan anak-anak. Karena mereka, sudah juga berjuangan, di inkubator, di nicu. Anak-anak. Yang bikin saya kuat, yang harus berjuang. Suamiku sih, tough banget. Kuat banget, kalau suamiku. Tapi anak-anak. Anakku juga perempuan, yang perempuan, Johana. spesial needs. Jadi, ya, sekarang hidup, buat keluarga, dan buat Tuhan. Wow, oke. Jadi, ya, di bulan, November, 2018, badan saya, sudah benar-benar, itu sudah batas, ambang 28 November, 2018, itu batas ambang, badan saya, benar-benar, sesakit itu. Oke. Sesakit itu. Ini, sepertinya, sudah mau patah semua. Di tulang belakang ini. Saya sampai doa, sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa, Tuhan, tolong. saya di situ, saya di situ aja, di proses itu, saya gak pernah memarah sama Tuhan. Oke. Karena, papa saya selalu bilang, orang yang diciptakan, gak pantas, komplain sama yang pencipta. Ya. Itu, papa saya selalu ajarin kami, anak-anaknya, untuk, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Rancangannya selalu baik. Kamu belum lihat sekarang. Tapi nanti, kamu akan bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti baik, rancangannya gak pernah jahat. Rancangannya selalu, rancangan, damai sejahtera. Amin. Nah, setelah, di malam itu, saya sampai doa, sama Tuhan, karena badan udah sakit banget. Oke. Dan selama, saya menopos itu, saya gak bisa tidur bro. Karena memang sakit, semuanya gitu. Karena badannya panas. Orang menopos itu, kalau menopos yang normal, badannya panas semua. Namanya hot flushes. Oh gitu ya? Iya. Itu di usia lima puluhan. Apalagi saya di usia dua puluhan. Wow. Sakitnya luar biasa disini. Jadi di kamar itu kan, ada dua AC. Itu dinyalain dua-duanya, saya tetep keringetan. Wow. Iya, iya. Jadi memang, selain, selain rasa sakit, tetapi diperparah dengan, mungkin kondisi mental yang, semakin drop ya, dengan melihat segala fakta yang ada. Apalagi gak bisa istirahat, gak bisa tidur. Itu tentu sangat-sangat melelahkan. Ibarat kayak zombie. Iya, iya, iya. Jadi badan tuh, harus, saya tuh harus bener-bener, bukan low bed lagi. Baterai yang mati, baru tidur. Kebayang gak? Tiap hari kayak gitu. Baterainya harus mati, baru tidur. Kalau saya masih ada sisa-sisa, misalnya siang, gak terlalu capek, wah itu gak bisa tidur tuh, sampai jam 3 pagi. Jadi tidurnya lebih karena, memang udah gak ada tenaga lagi. Kalau enggak, memang gak bisa tidur. Iya, iya. Itulah, kondisi osteoporosis, yang dipaksakan. Dari usia saya, 28 tahun. Oke. Dan, setelah itu memutuskan, untuk melakukan terapi hormon. Iya. Karena di Indonesia gak bisa? Indonesia gak bisa, terus malam-malam, saya doa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, ada gak pengobatan, yang murah Tuhan? Oke. Karena disini, faktanya adalah, saya harus pasang 20 pen. Wow. Di 8 ruas, di belakang badan, kalau enggak badan, saya rubuh. Wow. Satu pen, saya udah cek, 65 juta. Harus pasang, 8. Sampai suami saya bilang, apapun lah mami, kita jual aja. Wow. Jual aja, yang penting kamu masih bisa hidup, yang penting kamu masih bisa, utuh berdiri, apapun, apapun. Sampai, suami saya bilang gitu. Dan lebih dasyatnya lagi adalah, selama saya, proses, menepos, itulah Tuhan dasyatnya. Ada firman Tuhan bilang gini, pencobaan-pencobaan, yang kamu alami, adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak akan, melebihi kekuatanmu. Tetapi, alas setia, waktu engkau dicobai, dia sendiri yang akan, memberikan kepadamu, jalan keluar. Amin. Ternyata, selama saya menepos bro, suami saya masih setia. Wow. itu Tuhan dasyat banget. Itu Tuhan berbelas kasihan sama saya. Kalau bukan Tuhan, yang menjaga suami saya, belum tentu. Kalau bukan karena dia cinta sama Tuhan, belum tentu dia bisa bertahan dengan saya. Dan itu yang seringkali, orang salah, salah persepsi tentang Tuhan. Yes. Bahwa seringkali Tuhan, orang berpikir bahwa ketika sakit, Tuhan pastikan memberikan pertolongan, dengan bentuk kesembuhan. Ya. Namun, seringkali Tuhan memberikan pertolongan, lewat orang-orang yang diberikan, untuk menyertai kita. Di dalam proses itu. Itu Tuhan dasyat banget. Di luar nalar kita, semua support sistemnya, udah disediakan. Itu dasyat banget. Wow. Coba, gimana gak aku makin, bersyukur sama Tuhan. Gimana mau komplain. Dasyat kan Tuhan. Hati yang gembira adalah, obat yang manjur kan, makanya, aku bertahan terus. Iya, iya, iya. Lalu akhirnya, menemukan, terapi hormon, sebagai solusi di, di Pineng. Di Pineng. 2018, 3 Desember. 2018, akhirnya aku, sama suami, beserta mama dan papa, ke Pineng. Dan disana mereka, menyanggupi untuk melakukan itu. Menyanggupi dengan kita, ada letter of commitment juga. Oke. Jadi, memang ini sangat membahayakan. Makanya gak boleh ada di Indonesia. Oke. Dan, waktu itu, sekarang udah berjalan, 2018 sampai 2024. Berarti udah berjalan, tahun ke-7 ya. Aku kesana, masih ada 13 tahun lagi, sampai usia 50. Oke, itu memang berarti, ada tahapan, sejauh itu yang bisa, yang harus dilewati gitu ya. Iya. Nah, outcome-nya apa nanti setelah, sampai usia 50 itu? Iya. Kenapa berhenti disitu gitu? Itu banyak-banyak teman-teman yang nanya, kenapa harus sampai 50? Karena di 50 adalah, usia standar untuk orang, menopaus. Oke, jadi, jadi seakan-akan memang, itulah naturalnya. Naturalnya. Jadi, terapi ini akan dilakukan sampai, tubuh, Kak Dewi ini mencapai, tingkat natural, untuk menghadapi menoposit. Iya, betul. Dan, puji Tuhan, di 2018, 31 Desember 2018, saya masih inget banget, saya lagi ke Bali, itu pertama kalinya, saya akhirnya hide lagi. Wah. Rasanya tuh, wah. Jadi, mungkin banyak, ibu-ibu, perempuan-perempuan ya, yang badannya masih normal, kadang-kadang suka ngedumel gitu ya, aduh, kenapa sih aku dapet, aduh, PMS nih. Ada orang seperti saya. Iya, yang sangat mensyukuri, datangnya itu. Yes. Ada orang seperti saya, yang pengen banget, dapet hide. Supaya, bisa normal lagi nih, siklusnya. Ya, itu Tuhan baik banget. Sampai, ada satu dokter disini, gimana caranya, kok bisa, kok bisa. Kamu udah gak punya kelenjar loh. Kamu udah gak punya ovarium. Tapi buktinya, darah itu keluar. Iya, iya. Normal, alami, walaupun rentang waktunya gak lama, seperti orang-orang yang, pada umumnya. Iya, gitu. Tapi, wah, itu membahagiakan. Iya. Akhirnya, mujizat pertama, ibaratnya. wow gitu. Bisa ya, gitu, dibuat ya. Dan di tengah ketakutan, akan meninggalkan, misalnya, ketakutan meninggalkan keluarga, apa yang membuat kembali, kuat dan percaya? ya, itu. Tuhan sudah mengerjakan mujizatnya, dan saya terus percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan mujizatnya dalam hidup saya. Gak gentar sih. Takut iya, takut iya secara, secara, pikiran manusia. Pikiran, tapi balik lagi, tiap hari saya paksakan diri untuk baca firman. Akhirnya firman itu, yang menguatkan saya. Saya ucapkan, kedengeran sama kuping saya, itu jadi iman. Iman timbul dari pendengaran, dengan firman Tuhan. Yes. Dan, memang ya, kita manusia tidak bisa lepas dari namanya ketakutan. Namun saya percaya bahwa, apa yang, Yesus lakukan, membawa kemenangan bagi kita, itu yang membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Nah, dikuasai. Ada bedanya takut dan dikuasai ketakutan. Ya. Selama hidup di dunia, tentu masih banyak ketakutan. Namun sekali lagi, Yesus membuat kita tidak dikuasai ketakutan. Amin. 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 Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sahabat, kebaikan Tuhan tidak diukur dari situasi di sekitar kita. Kebaikannya bisa kita lihat dari keselamatan yang dia berikan kepada kita. Suka cita kita bukan berdasarkan pohon arah yang berbunga, atau pohon anggur yang berbuah, namun semuanya berdasar kepada Allah yang menyelamatkan kita. Hari-hari ini, kalau kamu sedang mengalami hal yang mungkin membuat kamu tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, ingatlah kembali akan keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Karena itulah sumber suka cita sejati yang membuat kita bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Kami diingatkan bahwa kebaikanmu tidak bisa diukur dengan situasi kami. Namun kebaikanmu bisa kami lihat di dalam karya keselamatan yang sudah kau kerjakan di dalam hidup setiap kami. Ajari kami di dalam situasi yang tidak mengenakan pun, untuk selalu melihat kepada karya terbesar, karya keselamatan yang di dalamnya kami bisa bersuka cita dan bersyukur sekalipun di dalam penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika hari-hari ini kamu sedang mengalami situasi yang membuat kamu tidak bisa bersyukur, atau melihat kebaikan Tuhan, mengalami sakit penyakit atau masalah yang sangat memberatkan, dan kamu rindu untuk didoakan, mari silahkan kontak nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling cahaya bagi negeri. Kami akan siap sedia 24 jam untuk menyupport kamu di dalam doa, untuk mendengarkan segala kisah kamu, dan terus memberikan dukungan sebagai saudara di dalam Tuhan. Jangan ragu untuk kontak nomor ini, karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini, kamu bisa scan QR Code yang di layar kamu, sehingga acara ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi, dan bisa menyebarkan kabar baik Injil lebih luas lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sayang banget sama kamu, dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!